Halo teman-teman semua, Assalamualaikum Selamat datang kembali teman-teman di lesson aku Nah, masih dalam kurs tentang sejarah Perang Dingin Jadi teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan tentang Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di bidang politik dan ekonomi Seperti yang kita tahu bahwa Perang Dingin ini bukan perang secara head to head langsung secara langsung, namun perang di berbagai bidang teman-teman dan langkah-langkah yang dilakukannya juga banyak sekali dan hari ini aku akan menjelaskan Perang Dingin khusus di bidang politik dan ekonomi apa saja sih sebetulnya yang terjadi di bidang politik dan ekonomi selama Perang Dingin ini berlangsung antara Amerika dan Uni Soviet kita langsung masuk ke dalam materinya Nah, jadi teman-teman di bidang politik Amerika Serikat ini menanamkan demokrasi ke negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang jadi untuk memerangi paham-paham komunis yang dilangsungkan oleh Jerman Amerika Serikat ini malah menanamkan demokrasi ke negara-negara yang pada saat itu baru saja merdeka dan masih dalam proses perkembangan Nah, setelah Jerman dan Jepang kalah ini kedua negara tersebut langsung ditanamkan paham demokrasi dan sistem perekonomian yang kapitalisme Nah, di lain pihak dari pihak Uni Soviet mereka juga tidak kalah dan mereka turut menanamkan paham-paham lain yaitu paham komunisme dan sistem perekonomiannya yang sosialisme dengan cara mempromosikan rencana pembangunan ekonomi selama 5 tahun Nah, jadi secara perkembangan-perkembangan yang mereka lakukan ini adalah penanaman-penanaman paham-paham gitu teman-teman selama perang dingin berlangsung Nah, kalau dari pihak Uni Soviet tadi untuk promosi rencana pembangunan ekonomi yang 5 tahun ini berlangsungnya secara tertutup dibawa kepemimpinan diktator ke beberapa negara Nah, negara yang menganut sistem tersebut disebut sebagai negara tirai bersih dan khusus untuk China dijuluki sebagai negara tirai bambu Kemudian di bidang ekonomi teman-teman Amerika Serikat dan Uni Soviet tampil sebagai negara kreditur jadi yang memberikan kredit-kredit Nah, mereka memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman ke negara-negara yang sedang berkembang seperti ketika Amerika Serikat memberikan bantuan etnis dan ekonomi kepada Turki dan Yunani Nah, jadi negara-negara ini pintar nih teman-teman mereka itu mendekati beberapa negara untuk menjadi aliansinya salah satunya adalah dengan cara memberikan mereka pinjaman-pinjaman dan bantuan-bantuan banyak sekali bantuan Nah, namun teman-teman dibalik niat-niat baik Amerika dan Uni Soviet mereka itu memiliki tujuan lain yaitu ketika negara-negara tersebut sudah dibantu oleh mereka maka sistem-sistem termasuk misalnya sistem ekonomi dan beberapa kebijakan di negara tersebut itu turut mereka atur juga begitu teman-teman jadi intinya mereka ingin negara yang sudah mereka bantu itu tunduk juga kepada Amerika dan Uni Soviet ini Nah, jadi tidak semata-mata memberikan pinjaman secara cuma-cuma namun ada niat lain dibaliknya Nah, kemudian kalau di bidang militer nih teman-teman semenjak berdirinya NATO di kubu Amerika Serikat dan Pak Tawarsawa di kubu Uni Soviet akhirnya mereka saling curiga teman-teman satu sama lain dan untuk berjaga-jaga di antara mereka kalau-kalau nih bisa terjadi perang ketiga mereka langsung meningkatkan kekuatan baik serangan atau pertahanan militer mereka jadi di bidang militer mereka ini mati-matian untuk memiliki kekuatan senjata terbaik yang bisa melindungi negara mereka masing-masing karena tidak bisa kita ketahui bisa saja sewaktu-waktu kedua negara ini saling melakukan atau melakukan penyerangan-penyerangan jadi mereka harus siap secara kekuatan militer nah, kemudian selain di bidang ekonomi, politik, dan militer mereka juga berlomba dalam persenjataan jadi kalau mereka tadi melakukan persiapan-persiapan militer yang sangat-sangat kuat berdampak pula pada perlombaan dalam kekuatan senjata-senjata mereka yang pertama adalah kedua blok saling membangun pusat penelitian dan tempat-tempat yang bisa untuk meluncurkan rudal nuklirnya jadi perang dingin ini kan adalah perang yang menghasilkan atau memunculkan nuklir jadi kedua negara ini mencari tempat-tempat pusat penelitian agar perkembangan dari teknologi nuklir ini bisa terus berjalan nah, kemudian yang kedua pada tahun 1949 Uni Soviet berhasil mengadakan uji coba peledakan bom atom yang pertama untuk uji coba begitu teman-teman lalu yang selanjutnya Amerika Serikat sebelumnya sudah berhasil dalam pembuatan bom atom kemudian disesul dengan pembuatan bom hidrogen yang diuji coba pada November 1952 kemudian Uni Soviet juga tidak mau kalah mereka membuat bom hidrogen juga teman-teman seperti Amerika dan tetap mengembangkan bom atom akhirnya di tahun 1983 senjata nuklir Rusia berhasil menandingi nuklirnya Amerika Serikat nah, itu dia teman-teman perlombaan dalam segi persenjataan agar negara Amerika sama-sama aman dari serangan mereka masing-masing dari serangan musuh nah, itu dia teman-teman untuk perang-perang dingin di bidang politik, ekonomi sejak senjata serta militer dari kedua negara di lesson selanjutnya aku akan menjelaskan tentang perang dingin di bidang-bidang lainnya selain bidang politik dan ekonomi apa saja sih kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan kita akan meneruskannya kembali di lesson selanjutnya terima kasih teman-teman sudah mengikuti lesson aku hari ini sampai ketemu lagi di lesson selanjutnya dadah